Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini kami akan mempersentasikan hasil dari diskusi kami mengenai teori belajar dan konsep belajar Sebelum kita lanjut untuk membahas tentang materi, izinkan kami memperkenalkan diri Saya Siti Rosita, disini sebagai moderator, selanjutnya rekan saya Perkenalkan nama saya Pani Okta Rizan, disini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Dina Salsabila, saya akan menjawab dua pertanyaan Perkenalkan nama saya Siti Alwin Yanzani, disini saya akan menjelaskan singkat mengenai motivasi Nah selanjutnya kita langsung masuk ke materi Baik teman-teman, bagaimanakah penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktifisme di dalam kelas Selanjutnya rekan saya, Pani Okta Rizan, akan menjelaskan Teori behavioristik ini adalah teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tiga laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon Ada pun penerapan teori belajar ini, di dalam kelas guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap mulai dari materi sederhana sampai kompleks Yang kedua teori sosial kognitif ini adalah akomodasi kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial Ada pun penerapannya dalam proses belajar di kelas Siswa diminta untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan Yang ketiga adalah teori konstruktifisme Ini adalah salah satu konsep dasar pendekatan konstruktifisme dalam belajar adalah adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya Penerapan teori belajar ini, di dalam kelas, mendorong kemandrian dan inisiatif siswa dan belajar Guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon Mendorong siswa berpikir tingkat tinggi Selanjutnya, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya Demikianlah penjelasan penerapan teori-teori belajar yang bisa kita gunakan di dalam kelas pada proses pembelajaran Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang model-model apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktifisme Materi kali ini akan dibuatkan oleh rekan kami, Kina Sasa Bila Teori konstruktifisme memahami belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh si pembelajar itu sendiri Model-model penekatan pembelajaran berdasarkan prinsip konstruktifisme ada dua Yang pertama adalah model penekatan pembelajaran kontekstual Itu adalah konsep belajar yang membantu guru dalam mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa Dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat Proses pembelajaran kontekstual tersusun oleh delapan komponen berikut Membangun hubungan untuk menemukan makna Melakukan sesuatu yang bermakna Belajar secara mandiri Kolaborasi Berpikir kritis dan kreatif Mengembangkan potensi individu Standar pencapaian yang tinggi Dan yang terakhir adalah assessment yang otentik Contoh konkretnya dengan menggunakan metode deduktif dan critical incident atau pembelajaran incident Metode deduktif merupakan pemberian penjelasan prinsip-prinsip isi penjelasan Kemudian dijelaskan dalam bentuk aplikasi atau contoh-contoh dalam situasi tertentu Guru menjelaskan teori-teori yang telah ditemui para ahli Kemudian menjabarkan kenyataan yang terjadi atau mengambil contoh-contoh Yaitu dengan meminta mereka untuk mengungkapkan pengalaman-pengalamannya Ada pun langkah-langkah dalam menerapkan metode ini adalah Yang pertama, mintalah siswa untuk mengingat lagi Masalah lalu mereka yang paling mengesankan Baik yang paling menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan Kemudian mintalah siswa untuk menceritakan pengalaman dan masalah yang terjadi Serta solusi yang telah dilakukannya Yang ketiga adalah bahas kembali apa yang telah diceritakannya Dan yang terakhir adalah ambil pelajaran dari pengalaman tersebut Model pendekatan pembelajaran berdasarkan prinsip konstruktivisme yang kedua Adalah model pendekatan pembelajaran belajar kooperatif Kooperatif adalah bekerja bersama untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien Belajar kooperatif dapat membantu siswa dalam mendefinisikan struktur motivasi dan organisan Untuk menumbuhkan kemitraan yang bersifat kolaboratif Pengelompokan siswa merupakan salah satu strategi yang dianjurkan pada siswa Untuk saling berbagi pendapat, berargumentasi, dan mengembangkan berbagai alternatif pandangan Dalam upaya konstruksi pengetahuan Tiga konsep yang melandasi pendekatan belajar kooperatif adalah Yang pertama, tim rewards Tim akan mendapat hadiah bila mereka mencapai kriteria tertentu yang ditetapkan Yang kedua, individual accountability Keberhasilan tim bergantung dari hasil belajar individual dari semua anggota tim Pertanggung jawaban berpusat pada kegiatan anggota tim dalam membantu belajar satu sama lain Dan memastikan bahwa setiap anggota siap untuk kuis atau penilaian lainnya tanpa bantuan teman sekelompoknya Yang ketiga adalah equal opportunities for success Setiap siswa memberikan kontribusi kepada timnya dengan cara memperbaiki hasil belajarnya sendiri yang terdahulu Pendekatan pembelajaran kooperatif menganut lima prinsip utama Yaitu saling ketergantungan positif, tanggung jawab perseorangan, interaksi tatap muka, komunikasi antar anggota Model belajar kooperatif juga menghendaki agar para anggota dibekali dengan berbagai keterampilan berkomunikasi Dan juga evaluasi proses secara berkelompok Contoh konkretnya adalah menggunakan jigsaw Metode pembelajaran ini dapat digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian Materi tersebut tidak harus disampaikan secara berurutan Metode ini dapat melibatkan seluruh siswa dalam kelas dan sekaligus dapat melatih siswa untuk dapat mengajarkan sesuatu kepada orang lain Nah berdasarkan penjelasan dari rekan kami Gina Sasabila Kita sudah tahu nih apa saja model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konsertifisme dan bisa diterapkan di dalam kelas Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan materi tentang motivasi Apa itu motivasi? Yuk kita dengarkan penjelasan dari Siti Alawiyah Tahun 1990 motivasi itu adalah suatu kondisi internal dimana seseorang dapat menggerakkan seseorang dalam bertindak dan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu Dan mereka tetap tertarik dalam melakukan hal tersebut Tujuan motivasi dalam belajar itu adalah membuat siswa menjadi terpacu, terdorong dan juga dia tersemangat dalam melakukan hal tertentu Pada sesi ini kami memberikan contoh bagaimana meningkatkan motivasi pada peserta didik yang memiliki masalah terkait motivasi Cara saya untuk memotivasi Tania dalam memiliki kemampuan rendah yang pertama adalah Saya sebagai guru akan membantu Tania untuk mengasah dari aspek konditifnya Contohnya saya akan memberikan pelajaran kepada Tania ini Karena Tania masih SD maka cara belajarnya adalah belajar sambil bermain yang menyenangkan Contohnya misalnya mengajak Tania membaca buku Terus belajar sambil bermain ini mendengarkan musik Bisa membuat karya seni atau kerajinan Yang kedua adalah keinginan yang rendah untuk sukses Bisa dilakukan dengan memberikan motivasi kepada Tania secara langsung Dengan cara mengenalkan berbagai macam profesi yang ada di dunia Ajaknya untuk menemukan profesi mana yang ingin dia lakukan pada saat dia sudah dewasa atau di masa depan Pada kasus satu kita telah menemukan bagaimana cara meningkatkan motivasi Tania Nah selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana cara meningkatkan motivasi untuk seorang Samuel 10 tahun Yang bekerja keras menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi Tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat Mari kita simak video selanjutnya Rencana peringkatan motivasi yang pertama adalah menciptakan lingkungan tempat proses pembelajaran berlangsung Iklim belajar yang menyenangkan, tidak mengancam, memberi semangat dan sikap optimisme bagi siswa dalam belajar Cenderung akan mendorong seseorang untuk tertarik belajar Memiliki toleransi terhadap suasana kompetisi dan tidak khawatir akan kegagalan Rencana yang kedua adalah latar belakang budaya tempat seseorang dibesarkan Guru harus koordinasi dengan orang tua siswa Bila dibesarkan dalam budaya yang menekankan pada pentingnya kuletan, kerja keras, sikap inisiatif dan kompetitif Serta suasana yang selalu mendorong individu untuk membecahkan masalah secara mandiri Tanpa dihantui perasaan takut gagal Maka dalam diri seseorang akan berkembang hasrat berprestasi yang tinggi Selanjutnya pada motivasi intrinsik bisa menerapkan rencana motivasi berprestasi Yaitu dalam meraih kesuksesan dibutuhkan kerja keras dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari kegagalan Kebutuhan untuk berprestasi bagi siswa yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi ingin menyelesaikan tugas-tugas dan meningkatkan penampilannya Ada dua aspek yang mendasari motivasi berprestasi yaitu pengharapan untuk sukses dan menghindari kegagalan Kedua aspek motivasi ini berhubungan dengan hal-hal di kemudian hari Usaha menghindari kegagalan dapat diartikan sebagai upaya mengerjakan tugas seoptimal mungkin Agar tidak gagal untuk memperoleh kesempatan yang akan datang Demikian juga usaha untuk sukses dapat menjadi pendorong yang memberi kepercayaan diri sehingga mampu melakukan sesuatu dengan sukses Dengan mempertimbangkan kemampuan untuk menghindari kegagalan Nah teman-teman, jika teman-teman memiliki karakter serta didik seperti Samuel Teman-teman bisa menerapkan solusi yang sudah dijelaskan Sekarang kita akan membahas kasus selanjutnya Sandra ini berumur 17 tahun, dia anaknya sangat tenang Dan juga meremehkan kondisi oleh orang lain atau menurut kondisi mereka Nah yang pertama apa yang saya lakukan, saya akan melakukan pendekatan secara personal dan juga emosional kepadanya Sandra Dan saya akan menanyakan tentang apa yang terjadi sama dia Dan yang kedua, saya akan menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai kemampuannya masing-masing Setiap orang mempunyai intelektual masing-masing Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan bahwa kita ini adalah orang sosial Di mana kita saling membutuhkan satu sama lain Kita tidak bisa terlepas dari orang lain Dan kita akan bertumpuk kepada orang lain Dan orang lain akan bertumpuk kepada kita Yang selanjutnya disini adalah Robert Robert ini berumur 16 tahun Dia tidak memiliki minat dalam belajar Dia hanya tingkap bersama bibinya Dan juga kita tidak bisa menghubungi orang tuanya si Robert Apa yang akan kita lakukan? Pertama, saya akan melakukan pendekatan diri Kembali secara emosional dan juga personal kepada Robert Apa yang terjadi kepada dia Apa yang dia rasakan Bagaimanakah kondisi yang sebenarnya Karena sebagai seorang guru Saya harus mengetahui kondisi fisik Sehingga saya tidak akan mengejudge dia sebelah mata Jadi saya harus mengetahui tentang kondisi keluarganya Backgroundnya seperti apa Lingkungannya bagaimana Seperti itu yang kedua Saya akan menggali atau mendalami Tentang minat dan bekat Robert ini Dengan begitu saya akan bisa menyalurkan Tentang minat dan bekatnya si Robert Gimana tempat yang dia supai Apa kegiatan apa yang dia senangi Dan kita akan memperdalam di situ Karena setiap anak Tentunya pasti mempunyai minat dan bakatnya masing-masing Kita tidak bisa menyamaratakan Suatu bekat anak-anak dengan yang lainnya Seperti itu Yang ketiga, saya akan menjelaskan Bahwa pendidikan itu sangat penting Dimanapun kita berada Pendidikan itu yang akan diutamakan Walaupun kita tidak punya hak Tapi kalau kita mempunyai pendidikan Insya Allah kita akan maju untuk ke depannya Jadi pendidikan itu akan sangat penting Dan juga akan berguna bagi kehidupan Robert Nah teman-teman Sudah seharusnya kita sebagai pendidik Robert 21 Memahami dan mempelajari konsep belajar Di teori belajar Serta mempelajari bagaimana cara Meningkatkan motivasi belajar Pada peserta didik Mari sama-sama kita mengaplikasikan Pada proses pembelajaran Baiklah, kami mempunyai diri Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Mertek